tentu suatu hal yang menjengkelkan kita sebagai da'i, misalnya anak kita kemudian nakal hal yang menjengkelkan, kita dakwahin orang anak kita tidak bisa kita dakwahi orang-orang terkadang menjadikan anak kita sebagai argumentasi untuk menolak dakwah kita kamu pintar ngomong aja, anak kamu aja gak beres susah ada orang suruh, semua pakai jilbab anaknya saya gak mau pakai jilbab karena anaknya laki-laki bercanda jadi ikhwan afgani jadi berat seorang ustaz misalnya dia berdawa ternyata anaknya sendiri tidak mau setahun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati